Saya akan mulai, jadi pagi ini kita akan cerita tentang makronutrien untuk dalam blok baru ini ya, ini termasuk blok baru di kita, jadi kita akan cerita makronutrien untuk meng-improve fitness dan performance pada waktu olahraga. Kalau kita lihat performance atlet yang optimal itu, itu tentu dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya ada genetik, kemudian latihan, tentu latihan yang baik, termasuk juga di dalamnya nutrisi yang adekuat, status hidrasi, ada desire, dan juga butuh istirahat yang cukup. Jadi kalau dipaksa terus menurus latihan tanpa istirahat yang cukup, dia juga tidak bisa baik, istirahat saja juga yang banyak tanpa training yang baik juga. Hasilnya tidak maksimal ya. Jadi faktor-faktor inilah yang berpengaruh secara bersama-sama. Nah, penting juga di sini asupan makanan yang seimbang, karena dia dibutuhkan untuk menyediakan kebutuhan energi ya, untuk menyediakan kebutuhan energi, kemudian juga untuk stamina yang baik, karena akan melakukan latihan tadi ya. Sehingga kita harapkan bisa mencapai target performance, kemudian komposisi tubuh yang ingin dicapai, dan berat badan yang ingin dicapai. Jika ada perubahan berat badan yang memang diinginkan dalam hal ini, kadang-kadang atlet itu dianggap berat badannya berlebih pada saat itu, nah harus dikurangi, makanya dibantu diatur dengan asupan dietnya ya. Kemudian juga butuh ini untuk recovery yang adekuat dan mengurangi kejadian ceteran. Nah, jika pada beberapa kondisi dibutuhkan, kita bisa bantu dengan pemberian supplement. Jadi tidak hanya dari makanan biasa, tapi juga bisa diberi supplement. Nah, nutrisi ini tentu sangat dibutuhkan untuk olahraga, apakah itu olahraga kompetisi, maupun juga olahraga rekreasi ya. Tetap kita butuh nutrisi yang baik, terlepas dari usia dan jenis. Karena itu makanya kita penting ya di sini untuk faham tentang bagaimana sebenarnya kebutuhan fisiologis kegiatan olahraga itu, baik pada waktu latihan maupun pada waktu pertandingan. Itu merupakan dasar ya untuk kita menghitung kebutuhan energi untuk bisa memberikan jumlah yang tepat gitu ya. Baik kebutuhan makro dan mikronutriennya, serta juga kebutuhan cairan. Nah, kita lihat di sini yang selanjutnya adalah bioenergetik dari aktivitas fisik ya. Nah, pada waktu eksersis itu dibutuhkan nutrisi yang mengandung elemen esensial. Itu yang berasal dari bahan bakar. Ini kita akan pakai untuk banyak hal ya. Apakah menjadi bahan bakar untuk kontraksi ototnya, kemudian juga kita butuh untuk membuat jaringan baru, menyediakan masa otot juga, membentuk struktur tulang yang optimal, repair cell, kemudian transfer oksigen yang baik, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta juga untuk regulasi dari proses-proses metabolik yang ada di dalam tubuh. Nah, di sini kita akan melihat kebutuhan nutrisi pada waktu eksersis. Yang pertama kita lihat dulu energi ya. Energi. Nah, sebenarnya kan tubuh manusia itu harus terus-menerus mendapat energi ya untuk bisa melaksanakan berbagai fungsinya yang kompleks. Jadi, kita butuh energi terus untuk tubuh bekerja. Tubuh bekerja, masing-masing otot bekerja itu semua butuh energi. Nah, pada waktu latihan, komponen terpenting untuk keberhasilan latihan itu adalah terjaminnya ketersediaan asupan kalori. Karena itu dibutuhkan untuk mendukung energi expenditure, mempertahankan strength, kemudian endurance, dan masa otot. Seperti kita ketahui, ada tiga sistem ya, yang bisa mensupply energi untuk tubuh. Ini prior knowledge kita, yang sudah kita dapat di blog yang lain ya. Mungkin ini mengingatkan kembali. Yang satu, ada yang dependent on oksigen ya. Jadi, butuh oksigen yang kita kenal dengan fosforilasi oksidatif atau dikenal juga sebagai metabolisme aerobik. Sedangkan dua yang lainnya itu independen terhadap oksigen ya, yaitu creatinine phosphate dan anaerobic glycolysis atau kita kenal juga sebagai metabolisme anaerobic. Kapan masing-masing sistem ini digunakan oleh tubuh itu tergantung dari durasi, kemudian juga intensitas, dan tipe dari aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, kebutuhan energi dan zat gizi ini tentu tidak sama ya untuk semua orang. Tidak sama untuk setiap orang. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, bervariasi ditentukan oleh umur, gender, kemudian berat badan, tinggi badan, jenis olahraga yang dilakukan, kemudian intensitas dan durasinya juga mempengaruhi. Selain itu juga dipengaruhi oleh, ada faktor lainnya, ada typical diet di sini, ada riwayat ekstriksi dan gangguan makan, hormonal juga mempengaruhi, dan juga faktor lingkungan. Apakah terlalu panas, lingkungan, terlalu dingin, itu akan mempengaruhi. Kalau kita lihat makronutrien, ini pada orang-orang yang melakukan general fitness program dengan tingkat aktivitas moderat, umumnya kebutuhan makronutriennya sudah bisa terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan seimbang. Makanan seimbang maksudnya proporsi makronutriennya seimbang. Dengan 45 sampai 55 persen kalori berasal dari karbohidrat. Kalau dikonversi kira-kira 3 sampai 5 gram per kilo per hari. 10 sampai 15 persennya dari konten itu sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilo per hari. Dan 23 sampai 35 persennya itu berasal dari lemah. Sekitar setengah sampai 1,5 gram per kilo per hari. Jadi pada keadaan biasa yang tidak membutuhkan perubahan proporsi, ini bisa kita kembangkan. Tetapi nanti pada atlet, ada saat-saat di mana proporsi ini agak berubah sedikit. Jadi nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, karbohidrat. Ini makronutrien yang pertama kita lihat, karbohidrat. Karbohidrat ini kita butuhkan sangat penting, terutama untuk menjaga cadangan glikogen yang kadi kuat. Terutama pada atlet-atlet yang melakukan aktivitas endurance. Atlet endurance dibutuhkannya untuk mempertahankan rate kerja otot yang tinggi dan juga untuk mencegah kelelahan. Karbohidrat ini merupakan salah satu dari dua bahan bakar utama yang digunakan pada waktu melakukan aktivitas olahraga. Sumber pertama glukosa untuk kerja otot itu dari mana? Yang pertama kita ambil dari cadangan glikogen otot sendiri. Kemudian kalau ini sudah menipis, sudah berkurang, akan berlangsunglah proses glikogenolisis, kemudian glukoneogenesis. Yang ini berlangsung keduanya di hati untuk menjaga suplai glukosa. Nah, bagaimana jika ada glikogen depression? Kalau asupan karbohidrat tidak adekuat setelah melakukan latihan, ini biasanya timbul terjadi setelah latihan berat yang multiple. Multiple, jadi berhari-hari latihan berat, di mana pada kondisi ini terjadi pemecahan glikogen melebihi replacement-nya. Jadi, cadangan glikogen itu menipis. Atau juga terjadi jika high intensity exercise-nya berulang, misalnya selama masa kompetisi atau latihan. Jadi, tidak terkejar mereplase cadangan glukosa, cadangan glikogen itu. Nah, menurut Mac Ergel, dari penelitiannya dia menulis bahwa penurunan bertahap latihan, jadi latihan itu diturunkan bertahap dengan meningkatkan jumlah asupan karbohidrat, itu bisa lebih meminimalisir outcome negatif dibandingkan dengan klasikal loading. Itu menurut Mac Ergel. Tapi penelitian KAS Zaza dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa pemberian regimen karbohidrat untuk atlet yang sedang bertanding, itu tidak lebih baik dibanding dengan asupan karbohidrat yang disesuaikan dengan intensitas dan durasi latihan. Atau superkompensasi glukogen sebelum pertandingan. Nah, bagaimana rekomendasi untuk pemberian karbohidrat? Kalau kita lihat bahwa otot normal itu mengandung kira-kira 1,7 gram glikogen per 100 gram otot. Superkompensasi itu bisa meningkatkan kandungan glikogen otot sampai 5 gram glikogen per 100 gram otot. Ini menguntungkan untuk latihan atau kompetisi yang lama di atas 60 menit. Tetapi masih belum jelas, masih butuh penelitian lagi untuk yang higher intensity dengan durasi yang lebih pendek. Tetapi masalahnya efek negatifnya adalah dengan ada penambahan air di sini, 2,7 gram air untuk setiap gram glikogennya. Nah, ini menjadikan, apa ya, membuat masalah juga karena dia menjadi heavy fuel ya, jadi berat gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana rekomendasi pemberian karbohidrat pada atlet. Jumlah karbohidrat berapa yang mau diberikan pada atlet itu bergantung pada beberapa hal, antara lainnya total energy expenditure, kemudian juga jenis olahraga yang dilakukan, gender, lingkungan juga mempengaruhi ya. Tetapi tujuan utamanya adalah menyediakan energi yang cukup untuk performance dan recovery serta sebagai protein sparing effort. Jadi tetap glukosa diharapkan untuk melindungi karbohidrat ya, karbohidrat diharapkan untuk melindungi protein terpakai sebagai sumber energi. Nah, kalau asupan 5-7 gram karbohidrat per kilo per hari itu sudah bisa memenuhi kebutuhan latihan yang umumnya yang biasa. Kalau kita tingkatkan 7-10 gram per kilo per hari itu sudah bisa untuk endurance ya. Untuk latihan lebih panjang 5-6 jam sehari itu butuh lebih besar 12 gram per kilo. Dengan range kalau dikonversi dia sekitar 420-720 gram karbohidrat sehari untuk atlet dengan berat badan sekitar 60 kilo. Nah ini kita lihat tabel ini menunjukkan rekomendasi asupan karbohidrat per hari yang dibagi berdasarkan jenis trainingnya kemudian lama training per hari ya. Asupan karbohidratnya dengan range dalam gram per kilo. Berarti bisa dilihat makin tinggi, makin berat jenis training yang dilakukan kebutuhan karbohidratnya akan lebih besar ya. Oke. Nah ini bahan makanan sumber karbohidrat dari mana bisa kita dapat bahan makanan yang kaya karbohidrat itu tentu terutama dari biji-bijian ya buah dan sayur ya. Pilihannya kita lebih memilih pada whole grain products. Whole grain products dia lebih kaya lebih padat nutrisi ya dan energinya lebih bertahan lama dibanding dengan bentuk yang refined ya kan. Kemudian sayur dan buah itu ideal ya untuk atlet karena kandungannya ada fiber sekalian di situ baik larut maupun tidak larut. Kemudian berbagai macam vitamin dan mineral ya. Kemudian ada banyak macam antioksidan dan fitokemikal juga. Jadi nanti kita lihat di dalam di slide yang belakangan ada proporsi makanan atlet untuk tiap fase pertandingan itu kita lihat selalu ada sayur dan buah dalam proporsi yang besar. Nanti di slide berikut ya. Oke nah ini kita akan lihat kapan sih karbohidrat itu dibentukan. Nah kita bagi atas beberapa termit ya. Ini kita lihat pre-training dulu. Pre-training karbohidrat. Nah sebelum tanding itu biasanya ada penyediaan makan. Jadi penyediaan makan pre-training itu atau pre-event itu punya dua tujuan. Yang pertama itu agar atlet tidak merasa lapar sebelum dan selama eksersis. Jadi disiapkan dulu. Kemudian yang kedua juga untuk mempertahankan kadar glukosa darah yang optimal tentu untuk exercising muscle-nya. Nah makanan yang diberikan sebelum tanding ini pre-exercise ini akan menghasilkan performansi yang lebih baik jika dibandingkan eksersis pada tidak melakukan, tidak ada konsumsi makanan sebelumnya. Jadi kalau misalnya atlet latihan terlalu pagi, sebelum ada makan atau minum, ini berisiko akan memiliki cadangan glukosa dati yang sedikit. Tentu akan mempengaruhi performansi apalagi jika dia melakukan training endurance. penting untuk membuat preskripsi pre-exercise fuel ini bersifat individual. Jadi hitungannya itu individual tidak bisa kita samakan untuk semuanya. Karena jika ada kesalahan apakah itu makanan atau cairan yang diberi tentu akan berpengaruh pada kompetisi yang akan dijalani. Makanan yang mengandung karbohidrat diberikan sebelum eksersis itu bisa meningkatkan cadangan glukogen hati. Nah pre-even meal ini harusnya tinggi karbohidrat. Jadi haruslah dia tinggi karbohidrat dan sifatnya mudah dicerna. Lemak kita beri dalam jumlah terbatas karena ini akan memperlambat waktu pengosongan lambung dan butuh waktu lebih lama untuk mencernanya. Kalau kita beri makanan itu 3,5 sampai 4 jam sebelum kompetisi itu proporsi lemaknya 25% saja diberi. Semakin dekat ke even, kandungan lemaknya harus semakin rendah. Jadi harus kurang dari 25%. Kalau melakukan eksersis dengan penyang, dengan perut penuh itu ini tentu akan memberikan rasa tidak nyaman karena bisa menyebabkan kemudian kemudian mual dan tak juga ya. Jadi sebaiknya tidak makan terlalu besar ketika akan mencanding ya. Kemudian makan sudah harus dilakukan itu 3 sampai 4 jam sebelum event dan mengandung 200 sampai 350 gram karbohidrat untuk atlet yang akan melakukan eksersis lebih dari 90 menit. Kalau waktu makan sudah dekat ke eksersis, maka untuk mencegah gangguan gastrointestinal, kandungan karbohidratnya dikurangi juga. Misalnya kalau makannya 4 jam sebelum event, kandungan karbohidratnya 4 gram per kilo, kalau makannya sudah semakin dekat, 1 jam sebelum event dikurangi kandungan karbohidratnya 1 gram per kilo saja. Saat ini banyak atlet yang menggunakan formula cairan komersil yang mengandung tinggi karbohidrat dan sifatnya mudah dicerna serta cepat keluar dari gastrointestinal. Jadi ini sekarang sudah populer, banyak dipakai. Nah pada beberapa orang yang perlu diperhatikan adalah bahwa beberapa orang itu jika diberikan makanan tinggi serat, kemudian lemak dan laktus itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman juga. Gangguan gastrointestinal bisa rasa gembung dan diari. Karena itu sebaiknya makanan seperti ini dihindarkan sebelum kompetisi. Nah kemudian dianjurkan juga pre-exercise itu mengkonsumsi makanan yang indeks glycemic karbohidratnya rendah. Jadi low glycemic indeks pilihan karbohidratnya. Oke, nah ini during exercise. Selama exercise bagaimana? Apakah sama sekali tidak ada yang mengkonsumsi makanan atau minuman berenersi? Nah bisa kita lihat di sini bahwa karbohidrat yang dikonsumsi sebelum exercise itu memang dapat menyediakan cukup energi, kemudian akan memperbaiki performance dan akan menunda kelelahan. Nah combining protein dengan karbohidrat pada minuman-minuman olahraga itu juga bisa memperbaiki performance dan sintesis protein otot. Nah dari penelitian itu telah diketahui bahwa penambahan protein pada minuman karbohidrat waktu exercise itu akan menekan marker kerusakan otot sampai 12-24 jam post-exercise. Ini hasil penelitian yang menunjukkan seperti ini. Nah kita tahu bahwa tipe karbohidrat yang dimakan itu ada beberapa jadi jenis karbohidrat yang dikonsumsi juga akan berpengaruh pada waktu performance. Seperti diketahui ada glukosa, ada fructosa. Nah ini memiliki transporter yang berbeda pada waktu absorpsinya di usus. Karena itu kombinasi keduanya ini akan membuat absorpsi yang lebih besar dan tentu juga akan menghasilkan kecepatan oksidasi yang lebih besar. Kemudian kita lihat bagaimana yang post-workout dan pada masa recovery. Nah pemberian makan yang tepat itu bisa meningkatkan recovery dan membantu adaptasi fisiologis yang efektif. Kondisi otot setelah exercise bisa kembali dan bisa kembali melakukan training lebih cepat. Dengan pemberian karbohidrat 1,2 gram per kilo pada waktu recovery post-exercise ini, ini respons glikogennya 150% lebih besar dibanding dengan memberikan dalam dosis yang lebih kecil. Ini hasil penelitiannya, kemudian tapi jika dinaikkan juga, diberikan sampai 1,6 gram per kilo, itu hasilnya tidak jauh berbeda ya, jadi tidak lebih besar juga untuk resintesis glikogennya. Nah karena itu dianggap dosis yang 1,2 gram per kilo ini menjadi dosis optimal untuk replesi glikogen otot yang optimal. Jadi sudah diturunkan, dia kurang bagus, dinaikkan juga dia tidak lebih baik. Karena itu kita dipakai yang 1,2 gram per kilo ini. Nah ini kita lihat yang dari Kemenkes, pemberian karbohidrat dan performanya. Nah ini bisa dilihat durasi eksersis, kemudian anjuran asupannya seperti apa, jenis karbohidrat yang dipilih, dan bentuknya bisa dalam bentuk cairan ya, spot links, atau bisa dalam energy bars, atau juga sekarang ada energy gels. Jadi di sini bisa kita lihat juga konsumsi sumber karbohidrat dengan indeks glikemic rendah itu sebaiknya diberi 2 jam sebelum pertandingan, karena kita harapkan agar perlepasan lukosa ke darah itu maksimal setepat pada saat pertanding. Kemudian bagaimana melakukan karbohidrat loading, jadi diberi konsumsi karbohidrat selama 1 sampai 3 hari sebelum tanding, dalam jumlah yang besar ya, sekitar 8 sampai 10 gram per kilo per hari. Oke. Kemudian, nah makronodren selanjutnya kita lihat protein. RDA sekarang kan protein itu 0,8 gram per kilo, ini dipakai untuk proporsi 18 tahun ke atas, itu sekitar 10 sampai 35 persen dari total kalori. Data asupan, baik atlet ataupun non-atlet, itu berkisar 12 sampai 20 persen dari total kalori, atau sekitar 1,2 sampai 2 gram per kilo. Nah, dari penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan protein akan meningkat lebih besar dari RDA sejalan dengan peningkatan volume training ya, yang dipakai untuk mempertahankan balance energi, balance protein dan masa otot. jadi dia akan meningkat lebih dari RDA yang ada. Nah, di samping itu juga ada beberapa faktor ya, yang mempengaruhi kebutuhan protein di antara usia, gender, lean body mass, kemudian tingkat kebugaran, jam strain dan fase kompetisi yang berjalan. Nah, ini bisa dilihat juga protein dan performanya, kita lihat bahwa yang perlu diingat juga bahwa kualitas protein yang diberikan ya, itu berdasarkan kelengkapan kandungan asam aminunya. Ini juga mempengaruhi bukan hanya jumlah, tapi juga jenis ya. Nah, ini bahan makanan beberapa contoh bahan makanan yang biasa di kita ya, yang biasa ada di konsumsi di tempat kita, ada hewani, ada nabati. Cuman yang perlu kita ingat bahwa protein nabati itu selalu punya limiting amino acid, karena itu harus diperhatikan pencampurannya untuk bisa menjadi protein bernilai biologis tinggi. Oke, berikutnya lemak ya. Lemak itu merupakan komponen penting pada makanan atlet, karena dia merupakan sumber energi yang menyediakan 9 gram, 9 kalori per gram. Kemudian intensitas dan durasi eksersis itu menjadi penentu penting dari oksidasi lemak. Kecepatan oksidasi lemak akan berkurang ketika intensitas eksersis meningkat. Namut dan durasi eksersis juga akan mempengaruhi oksidasi lemak. Di sini dikatakan bahwa lari akan meningkatkan oksidasi lemak lebih besar ya, daripada bersepeda. Nah, ini kita lihat juga yang dikeluarkan Kemenkes. Ini juga diambil contoh beberapa bahan makanan sumber lemak yang biasa kita konsumsi. Nanti bisa dibaca ya. Oke, nah ada yang disebut dengan periodisasi nutrisi. Periodisasi nutrisi, apa sih itu? Nah, kalau kita lihat bahwa komposisi makanan atlet itu kan bergantung pada beberapa hal ya. Jadi ada fase trainingnya yang mempengaruhi. Ada pre-season, ada season, ada off-season. Kemudian jenis olahraganya, intensitas dan durasinya. Serta berat badan dan komposisi tubuh yang diharapkan. Atlet yang sedang dalam masa kompetisi dengan moderate to high volume training itu tentu membutuhkan makronutrien baik karbohidrat, protein, dan lemak yang lebih banyak ya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam hal ini dibutuhkan rekomendasi makronutrien yang khusus. Jadi dia tidak mengikut kepada proporsi yang biasa. Tetapi membutuhkan rekomendasi yang khusus untuk memaksimalkan performance. Nah, inilah yang kita kenal dengan nutrition periodisasi. Jadi nutrition periodisasi nutrisi gitu ya. Nah, itu yang kita kenal. Jadi dia pada saat-saat tertentu proporsinya itu diubah mengikut kepada kebutuhan season pertandingan tadi ya. Jadi nutrition periodisasi itu secara definisi merupakan terminologi untuk menggambarkan modifikasi diet untuk memenuhi pola kebutuhan khusus selama in dan off season. Misalnya pada masa post-kompetisi itu memiliki pola kebutuhan nutrisi yang berbeda. Nah, periodisasi ini meliputi juga siklus pada waktu training termasuk pada saat load, recovery, dan mengikut kepada jadwal kompetisi lainnya. Jadi diatur proporsinya sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Nah, ini dia siklenya seperti apa. Kemudian training goal dan recommendation dietnya seperti ini. Jadi mengikut kepada, bukan mengikut, ada sikl yang bisa, yang akan disesuaikan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat persiapan pertandingan, precision, nanti ini bisa dibaca ya. Ini summary dari apa yang sudah kita besarkan tadi. Kebutuhan asupan zat gizi makronya untuk precision seperti ini. Karbohidrat, protein lemaknya, kemudian jumlahnya ya, diberikan seberapa banyak. Nah, ini pada waktu pertandingan, in-season, juga proporsi makronutrin yang diberi jumlahnya berapa gram per kilo. Oke, kemudian ini yang setelah pertandingan. Nanti bisa dibaca tabel ini. Nah, ini kalau kita lihat proporsi makannya atlet tadi, yang di awal tadi saya sebutkan. Kalau kita lihat di sini, buah dan sayur selalu ada dari awal sampai akhir. Dan tetap dalam proporsi yang besar. Ya kan? Mulai dari awal, dia sebelum bertanding, hanya buah dan protein. Kemudian pada saat pertandingan, dia bisa minum, bisa makan dan minum produk gizi olahraganya. Itu hanya dipakai pada saat pertandingan. Kemudian setelah itu tidak. Kita pakai makanan gizi. Baik, saya pikir ini saja. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave ya. Terima kasih semua. Terima kasih dok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.